apa penyebab kericuan ini sampai padahal persis sendiri menang di kanan sendiri loh, dan ini malah ribut di kanan sendiri begitu iya, kalau kita melihat dari runtutannya ya, sebenarnya kita tahu bahwa sempat terjadi apa ya namanya yang demo lah gitu dari Bogotoh terhadap Persib, karena ada insiden yang terjadi di lagak sebelumnya gitu loh yang ketika itu melibatkan ataupun yang jadi korban adalah salah satu supporter disitu, yang kabarnya sih memang adalah insiden kekerasan yang dilakukan oleh pemain gitu terhadap supporter, jadi ada ekses dari situ, karena kalau kita lihat ya sebenarnya dan mungkin ya di saat pertandingan sebelumnya juga kalau saya tidak salah itu ketika lawan Port FC ya, mungkin kalau tidak salah Port FC, terakhir jadi mungkin ada gesekan juga disitu antara steward yang menjaga stadion itu dengan supporter gitu, nah itu mungkin juga mengakibatkan ada semacam dendam disitu dari para supporter terhadap para steward tersebut, nah akhirnya ya kita tahu lah, pertandingan berjalan dengan baik walaupun intensitasnya tinggi, apa namanya ada dua kartu merah gitu, tapi setelah pertandingan juga para pemain yang berjabat tangan itu masih sempat adem kan, tapi setelah para pemain itu masuk, apa namanya ke dalam ruang ganti nah disitu baru terjadi tuh ada para supporter yang turun ke lapangan hingga akhirnya menyerang steward, jadi memang ini adalah sebenarnya gesekannya, mungkin ada dalam tanda ketip dendam terhadap steward yang ingin coba ditumpahkan oleh para supporter gitu, karena kan yang diincirkan itu para steward itu ya gitu ya, ini tentunya sangat disayangkan sebenarnya juga dari ini cuma mungkin penyelenggaraan pertandingannya ini sih kalau saya lihat memang harus ada evaluasi ya, karena kalau ini dibiarkan juga akan sangat tidak bagus juga untuk situasi kompetisi di negeri gitu